Intro Bantan Gubernur Jambi Haji Hasan Basri Agus atau HBA yang kini berkiprah di Senayan sebagai anggota DPR RI Komisi 8 Fraksi Golkar Dapil Jambi selalu memberikan warna dalam setiap RDP Kali ini, Sedit 6 Juni 2022 bersama para koleganya di Komisi 8 menggelar RDP atau Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala Badan Nasional Pendanggulan Bencana atau BNPB di gedung DPR MPR RI Rapat dipimpin Ketua Komisi 8 Haji Yandri Susanto guna membahas membicarakan pendahuluan RAPBN tahun 2023 mendatang evaluasi pelaksanaan anggaran tahun 2021 dan evaluasi kira-kira dijangkara tahun 2022 bukan HBA jika tidak kritis dalam setiap rapat Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Jambi ini menjoroti pagu anggaran penanggulan bencana yang mengalami penurunan Menurut Bantan Bupati Serulagun ini sudah selayaknya ada penambahan pagu anggaran RAPBN tahun 2023 untuk penanggulan bencana pada BNPB Nasional Begigat banyak daerah di Indonesia yang rawan bencana Kami sekali lagi dari saya dari Komisi Gota Depan dari Depan Gokar Selapan Jambi mendukung sepenuhnya penambahan anggaran di kedepan jika mungkin bukan hanya sekedar tambahan 200 miliar kalau bisa kenapa tidak lebih dari itu kalau bisa 500 miliar kita bekerja Tadi sudah diralah Pak 1 triliun 1 triliun ya ataupun wali kota dan gubernur itu segan atau kurang mau untuk membuat pernyataan daerah bencana status bencana padahal sebenarnya itu ngejar anggaran pusat bisa dikeluarkan apabila status itu dikeluarkan nah saya tidak tahu apakah persaratannya mungkin yang menyulitkan mereka atau mungkin lengah mereka membuatnya ada kalian di satu daerah seperti salah satulah daerah saya menurut hemat saya sudah pantas dikeluarkan status bencana dan perlu juga kami ketahui kalau bisa Pak Jenderal syarat-syarat untuk status bencana itu sebenarnya apa saja kira-kira sehingga kalau bisa mungkin andai kata nanti di suatu daerah sudah pantas kita mengeluarkan status bencana tapi kami bisa mengingatkan kepala daerah yang bersangkutan dan yang ketiga ada kebijakan pemerintah terakhir tentang penghapusan pegawai honorarium persilah November 2023 nanti tidak ada lagi honorarium yang ada adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau astrosing jadi itu kebijakan ke depan nah kami tidak tahu bagaimana nanti dari pihak BNPB sendiri dalam rangka menghadapi kebijakan pemerintah yang baru ini kepala BNPB ini bagi daerah merupakan ladang dana yang cukup besar bisa mematuhi daerah apabila terjadi bencana dulu saya masih ingat saya masih negeri daerah begitu dana kita ajukan kepada BNPB bisa menjadi bencana baik itu dana gempa kemudian termasuk juga banjir dan sebagainya itu cepat sekali realisasinya nah tetapi akhir-akhir ini kami melihat semakin jauh semakin berkurang semakin berkurang sampai jauh-jauh apa lagi ya sekarang nah harapan kita baik ke teman-teman yang ada di praksi di kondisi lain di praksi lain itu semua mengharapkan penambahan anggaran itu masa-masa malam tadi kita harapkan kita bisa 1 triliun tambah lagi dari dana yang ada sekarang walaupun dari BNPB mencapai 200 miliar kemudian sebab terus terang memang kita harapkan bencana di Indonesia ini sudah memang misalkan kami teman-teman dari supermarket yang pasal bencana kemana-mana banjir semuanya mengharapkan rekondisi alam kita yang berada di wilayah yang masuk oleh sebab itu sekali lagi saya dari praksi togar dari di daerah kita jatuh menutup penambahan anggaran BNPB di Kirmat dari Jakarta Tim Liputan Pojok HBM melaporkan terima kasih terima kasih terima kasih